Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizky Indriani Arifa Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Balmang 2 Tahun 2023 Program Studi Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Jakarta Kali ini saya akan memaparkan mengenai seminar PPG Mata Kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya Terdapat beberapa topik yang akan dibahas dalam seminar PPG Mata Kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya kali ini Yang pertama yaitu mengenai latar belakang Yang kedua, review pengalaman belajar Yang ketiga, refleksi pengalaman belajar Yang keempat, analisis artefak pembelajaran Yang kelima, pembelajaran bermakna Dan yang terakhir, yaitu perubahan yang saya lakukan Adanya mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya Dilatar belakangi karena untuk menambah wawasan mahasiswa Terkait teori belajar dan teori perkembangan peserta didik Sehingga mahasiswa paham karakteristik setiap peserta didik Selain itu, mahasiswa juga dibekali dengan pengetahuan Mengenai pembelajaran dan asesmen yang harus dilakukan Serta harus berkolaborasi dengan masyarakat dan orang tua Untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik Pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya Saya mempelajari 4 topik pembahasan Topik pertama yaitu mengenai peserta didik Di mana pada topik ini akan dibahas mengenai teori belajar Seperti teori belajar behavioristik, sosial kognitif, konstruktivisme, dan humanistik Selain teori belajar, dipelajari juga mengenai teori perkembangan Di mana teori perkembangan ini merupakan hal yang penting bagi seorang calon pendidik Untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya Di antara lain, teori perkembangan yang dipelajari yaitu teori perkembangan fisik Teori perkembangan kognitif, sosial emosional, dan moral Pada topik selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran yang berpihak pada peserta didik Pada topik ini berfokus pada mengamati dan memahami kebutuhan peserta didik Tahap perkembangan, keragaman lingkungan peserta didik, dan kesiapan peserta didik Yang nantinya sebagai calon pendidik agar dapat menentukan strategi atau rencana pembelajaran serta tujuan pembelajarannya Beberapa strategi atau rencana pembelajaran yang dapat dibuat yaitu Pembelajaran berdiferensiasi Di mana pembelajaran ini disesuaikan berdasarkan kesiapan peserta didik, minat, dan motivasi peserta didik Selanjutnya yaitu pembelajaran CRT Di mana CRT ini pembelajaran yang mengaitkan dengan budaya peserta didik Dan yang terakhir yaitu pembelajaran Taral Di mana Taral ini merupakan pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik Topik selanjutnya yaitu topik 3 akan membahas mengenai asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan peserta didik Topik 3 ini merupakan topik pembahasan mengenai apa saja atau bagaimana yang harus dilakukan untuk memahami dan menggunakan asesmen serta umpan baliknya Adapun asesmen ini dijadikan sebagai acuan untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran yang dapat mendukung perkembangan peserta didik Dan juga sebagai ruang bagi peserta didik untuk mendapatkan umpan balik atas proses pembelajaran yang telah dilakukan Adapun jenis asesmen yang dapat dilakukan yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif Asesmen formatif ini dapat dilakukan di awal pembelajaran untuk melihat kesiapan peserta didik Namun juga dapat dilakukan selama proses pembelajaran untuk melihat perkembangan peserta didik selama proses pembelajaran Dan asesmen sumatif ini dilakukan di akhir pembelajaran Yaitu dapat dilakukan setelah satu bab selesai, pertengahan bab, di akhir bab untuk melihat ketercapaian apa saja yang sudah peserta didik capai selama proses pembelajaran Topik terakhir dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya yaitu mengenai lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik Lingkungan belajar yang terbentuk haruslah lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik Sehingga dapat membantu tumbuh dan kembangnya Lingkungan belajar yang aman dan nyaman tidak hanya dari sekolah saja Melainkan dari lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga Dimana ketiga lingkungan ini harus saling bekerjasama dan bersinergi Untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman Serta berpihak bagi peserta didik Sinergi di sini merupakan dapat melaksanakan kewajibannya secara maksimal sesuai dengan perannya masing-masing Baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat Setelah membahas 4 topik pokok pembahasan di mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya Saya memutuskan memilih topik 3 sebagai topik pembahasan yang akan dibahas lebih lanjut Ada pun refleksi pembelajaran dari topik 3 ini membuat pikiran saya terbuka Bahwa sangat penting bagi seorang calon pendidik dalam merancang asesmen Baik itu asesmen formatif maupun asesmen sumatif Asesmen yang dirancang juga harus berpihak pada peserta didik dengan bermacam keragaman yang ada di peserta didik Selain itu, hasil yang diperoleh dari asesmen dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan umpan balik bagi seorang guru Sehingga guru dapat memberikan tindak lanjut dari perkembangan peserta didik Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis artefak pembelajaran berikut ini sudah saya tampilkan link-link artefaknya Artifak pembelajaran merupakan tugas-tugas yang telah saya kerjakan pada topik 3 mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya Pada ruang kolaborasi terdapat studi kasus mengenai asesmen Dimana terdapat satu siswa yang tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya mendapatkan nilai yang kurang Namun, jika tugas dan ulangan diberikan secara lisan dan individual, siswa tersebut mampu mengerjakannya Hal ini perlu dievaluasi asesmen yang digunakan Sehingga asesmen yang harus digunakan pada siswa ini harus sesuai dengan kebutuhannya Selanjutnya, untuk artefak demonstrasi kontekstual, koneksi antara materi dan aksi nyata Merupakan tugas-tugas terkait asesmen yang disesuaikan dengan tahap perkembangan, kesiapan peserta didik, tingkat kemampuannya, dan lingkungan peserta didik Baik itu lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik Terima kasih telah menonton! 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 Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye!